Good deh guys, jadi ceritanya kapan hari saya dapat WA dari nomor yang belum saya simpan di kontak saya. Isinya seperti yang kalian lihat sekarang di layar kaca, ceritanya ini mbak-mbak baru aja beliin PC buat adik tersayangnya, katanya sih dia belinya murah tapi gak sempat saya tanya dapetnya berapa. Singkat kata-singkat cerita, intinya si mbak-mbak ini pengen cekan PC-nya ke saya, karena PC yang habis dia beli dengan speksi demikian rupa ternyata gak bisa dibuat main game sama adiknya. Saya harus nonton aja kalau game yang dimaksud pastinya nih gak jauh-jauh dari Genshin Impact atau GTA V. Dan akhirnya PC-nya datang ke studio kita. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya mau dibuat main game apa, dan yak, seratus buat saya, karena ternyata memang ini PC pengen dibuat main game Genshin Impact dan GTA V sama si adik tersayangnya. Huh, dah lah, daripada kebanyakan cerita, yuk bongkar isi jerwanya dan kita cek seperti apa kondisinya dan seperti biasa, yang belum subscribe, subscribe dulu ya biar kita makin semangat bikin videonya dan tontonin videonya sambil berbuka puasa. Karena saya gak punya waktu banyak untuk bongkar satu persatu jerwanya dan take videonya, jadi saya kasih tau ke kalian spesifikasi detailnya dari PC ini aja. PC ini seperti yang mbak-mbaknya bilang di chat, memang pake prosesor Core i5, tapi Core i5-760 yang notabene masih generasi 1. Motherboard-nya pake gigabyte H55 dan RAM-nya 4GB. Udah pake SSD 120GB dan juga 2 buah harddisk 500GB. PSU-nya pake Power Station 500Wat. Dan kejutannya nih, setelah saya buka VGA-nya ternyata dia pake VGA merek Amtron. Sepengetahuan saya, VGA-VGA merek Amtron itu biasanya merek VGA-VGA jenis prototype atau VGA fake. Di bagian belakangnya ada tulisan Amtron GT 732GB DDR3 128bit. Tapi biasanya tipe asli dari VGA ini bukan yang tertulis ini. Soalnya VGA-VGA fake atau prototype itu biasanya pake VGA tipe di bawahnya, terus biosnya kayak di flash atau ditempak gitu supaya terbacanya sesuai dengan yang dimaui penjualnya. Kalaupun kita coba cek dan cari website resminya pun VGA atau separate part lain dengan merek Amtron, kita bakalan kesulitan menemukannya. Ada satu web yang mengarahkan kita ke list mob-mobo produksi Amtron tapi bukan website resminya. Yang lainnya nihil, ada yang masuk ke web penyedia barang elektronik, ada pula yang masuk ke web Amtron produsen lithium battery. Gak nyambung sama sekali. Dan kalau mau cari lebih detail lagi, rata-rata link yang disarinin Google mengarah ke artikel-artikel ataupun video-video yang mengulas VGA fake atau prototype. Nah, karena penasaran kita sudah coba install ulang PC-nya dan karena mau install lewat driver pack gak bisa dan pake driver dari official web NVIDIA-nya pun gak bisa, akhirnya kita cari manualan dan ketemu link driver dari VGA Amtron GT 730 ini. Yang uniknya, pada deskripsi link-nya dituliskan kalau itu driver NVIDIA GeForce 8500 GT. Nah, tambah bingung kan? Ya udah deh, kita install aja driver-nya setelah di-download dan berhasil. Driver masuk ke dalam Windows-nya dengan sempurna. Tapi kita cek dulu dengan software GPU-Z dan setelah kita buka GPU-Z-nya, di sana tertulis dengan jelas VGA NVIDIA GeForce GT 730. Memori size-nya tercatat 2048 MB atau 2 GB. Buzzfeed-nya 256-bit. Padahal kalau lihat bagian belakang VGA-nya tadi, di sana tertulis cuma 128-bit. Kemudian, tipe memorinya GDDR3. Tapi yang aneh adalah di sektor bandwidth-nya. Di sini bandwidth-nya cuma 38,4 GB aja dan ini termasuk kecil banget untuk VGA Gaming. Kemudian, saya melakukan pengujian tes game pada PC ini untuk membuktikan kalau PC ini bener-bener gak bisa dibuat main game. Yang pertama, kita tes game GTA V. Pas awal-awal mau masuk ke gamenya, semua tampak chill, slow, kalem, biasa aja seakan gak ada persoalan yang berarti. Tapi, pas udah masuk ke gameplay-nya, eh ini game tiba-tiba jadi blank gitu. Terus jadi widescreen, stuck, dan sama sekali gak bisa diapa-apain. Mau mencet mouse-nya berkali-kali juga tetap gak terjadi apa-apa. Begitupun saat kita coba pencet keyboard sekeras mungkin juga tetap gak terjadi apa-apa. Tapi, kita tunggu deh bentar. Kalem, kalem, gak usah panik. Dan, ya, muncul box dialog GTA V, hey, stop working, dan wassalam. Nah, karena saya masih penasaran, saya mau coba juga dengan game Genshin Impact. Setelah saya klik gamenya, ternyata gak terjadi apa-apa. Dan, eh, ternyata saya lupa koneksikan wifi-nya. Oke, kita coba lagi. Setelah internetnya nyambung, dan pas mau klik launch, tiba-tiba menu-nya hilang gitu aja dan gak terjadi apa-apa. Dan, kita coba sekali lagi. Ya, tetap menu-nya hilang dan gak terjadi apa-apa. Oke, sekali lagi. Dan, ya, hasilnya tetap sama. Dan, seperti yang ampunya bilang, PC ini memang gak bisa dibuat mainin game GTA V dan Genshin Impact. Tapi, kalau dipakai untuk aktivitas lain yang gak nge-game gitu, ya, aman-aman aja. Ya, karena memang VGA-nya VGA fake, jadinya buat mainin game tadi pastinya gak bakalan bisa mau dipaksa pakai cara apapun. Itu sebabnya saya coba kontak mbak-mbaknya tadi dan bilang kondisinya. Sampai jumpa. Nah, karena orangnya sudah asis ini, kita langsung aja pasang Gigabyte GTX 650 dari kita. Karena nanti PC ini udah buru-buru mau diambil, kita tes dulu beberapa game kalau memungkinkan. Tapi, kalau gak memungkinkan ya, seenggak-enggaknya kita tes GTA V-nya dan Genshin Impact-nya. Yuk, gasken! Nah, sekarang kita tes GTA V-nya. Kita mainin di setting default normal, di resolusi 720p aja deh, biar lancar. Dan, hasilnya seperti yang kalian lihat, game berjalan oke di atas 60-an fps. Dan gak shattering sama sekali, padahal RAM yang dipakai cuma segituan. Terus kita tes dengan Genshin Impact, yang kita set low custom medium di resolusi 1080p, dan kita tesnya di monitor 24 inch. Hasilnya, kalian lihat sendiri deh. Lancarkan! Sampai jumpa di video selanjutnya. Lancarnya kedua game ini karena memang kebantu sama prosesurnya yang untuk kategori low-end udah lumayan banget. Jadi, walaupun RAM-nya gak sampai 6GB atau 8GB, dibuat mainin kedua game ini kerasa lancar banget. Hmm, karena waktu kita gak banyak ya, jadi kita cuma bisa tes 2 game lainnya. Ya, ini ada Persona 5 Strike yang terhitung game baru, dan kita tesnya di 1080p dengan setting low. Lantas ada game Weibo yang cukup menarik, dan gak saya rekomendasiin dimainin pas jam puasa ya. Ini ada Honkai Impact, satu universe sama Genshin Impact. Game-nya juga berjalan lancar banget di 1080p. Kekurangannya, disini kalian lihat. Suhu VGA yang kita pakai, suhunya lumayan terhitung panas kalau main di 1080p. Suhunya ada di kisaran 80 sampai hampir menyentuh 90 derajat. Ini bisa diatasi sebenarnya dengan mengganti pasta VGA-nya dan membersihkan fan-fan-nya. Ya, karena VGA-nya juga VGA second yang terhitung cukup lawas usianya. Ntar kita saranin lagi kalau pas imbaknya pulang, biar PC-nya dibawa ke studio kita lagi, dan kita bantu ganti pasta VGA-nya biar lebih aman tentunya. Nah, buat kalian yang kepoin habis berapa duit rakitan PC seperti yang kita tes ini dengan menggunakan standar harga saat ini, saya kasih list perkiraan budget yang dihabisin dengan asumsi harga di online shop ya. Kalau kalian beli di offline shop atau mungkin cari toko offline sendiri bisa jadi harganya beda. Bisa jadi lebih mahal sedikit atau mungkin bisa jadi lebih murah sedikit. Untung-untungan, kita disini cuma ngasih kira-kiranya aja. Jadi totalnya kira-kira sekitar 2,5 jutaan untuk rakitan PC. Seperti ini di mana VGA-nya sudah kita ganti. Dan setelah PC-nya dijemput, sepertinya semuanya jadi happy ending. Adiknya happy ending karena bisa main GTA V dan Kenshin Impact. Si kakak happy ending karena bisa keluar kota dengan tenang tanpa beban. Dan saya pun happy ending karena ada bahan konten untuk video PC versi kere-kore dan bisa sharing dengan kalian semua tentang VGA Fake atau VGA Prototype. Sekarang gimana ini menurut kalian? Kira-kira konten apa lagi yang pengen kita munculin di channel ini? Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini dan boleh dislike kok kalau kalian gak suka. Sekian dari saya. See you in the next video. Adios amigos dan jangan lupa semangat setiap hari. Sub indo by broth3rmax